Selamat pagi Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Rencananya hari ini Saudara Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat akan menggelar sidang lanjutan PK Saka Tatal dengan agenda termohon yang akan menanggapi memori PK Saka Tatal. Pagi hari ini kami sudah bersama dengan Heri Firmansyah, Pakar Hukum Pidana. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Waktah. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, kita kemarin kan juga sudah tahu bahwa PK Saka Tatal sudah dimulai sejak dua hari lalu. Nah, apa yang bisa dicermati? Mungkin kita review sedikit soal sidang PK yang kemarin. Seperti apa-apa yang bisa dicermati dari itu dengan nofum baru dan lain-lain? Ya, yang pasti utamanya adalah nofum baru tadi itu ya. Bahwa bicara tentang nofum atau oleh bukti baru itu juga akan diperkuat nanti dengan beberapa keterangan saksi dan keterangan ahli. Karena sangat mungkin bukti yang diajukan itu tidak bisa berdiri sendiri dia. Atau saling bertautan, berkaitan. Maka perlu ada penjelasan yang mungkin nanti akan dibunyikan corongnya lewat saksi ataupun ahli yang dihadirkan. Kalau kita lihat, ini bahkan arahnya sudah semakin meyakinkan, ingin meyakinkan kepada publik dan kita semua. Bahkan tentunya ke majelis hakim yang nanti akan memberikan pendapat hukumnya walaupun nanti akan memutus mahkamah agung ya. Ini menyoal masalah apa ada tindak pidana atau tidak di dalam kasus ini. Nah, ini menurut saya yang jadi semakin menarik begitu ya. Karena keyakinan awal bahwa ini hanya bicara tentang siapa pelakunya, ini menjadi bergeser bahwa tidak pernah sebenarnya ada orang yang harus mempertanggungjawabkan pidana. Maka tentunya hakim di tingkat PK ini harus dengan cermat memperhatikan sebagai judek juris ya, bukan sebagai judek faksi. Jadi sebenarnya kalau di tingkat PK itu tidak lagi memeriksa fakta dia. Sehingga ketika ada pandangan bahwa mungkinkah Rudiana itu dihadirkan di persidangan PK, ini bisa sangat debatable nantinya. Karena hakim PK dalam hal ini kan tidak berusaha untuk aktif sebenarnya, tapi dia hanya menyandarkan pada apa yang kemudian disampaikan oleh para pihak saja. Nah, kalau kita melihat dengan kaitan dengan kehadiran Rudiana, maka yang memegang peranan penting adalah posisi jaksa selaku pihak termohon PK di dalam konteks ini. Apakah kemudian ada alasan yang kuat ataupun yang penting, kepentingan hukum dalam tanda petik bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Rudiana? Tentu ekspektasi publik harapannya adalah Rudiana hadirkan. Tapi ketika kita bicara tentang konteks yang tadi, maka sangat mungkin ini tidak menjadi harapan, maaf, tidak menjadi kenyataan ya. Tapi tentunya kita akan melihat proses perkembangan dari persidangan, karena pada hari ini masih bicara tentang tanggapan atau pendapat dari jaksa penuntut umum terhadap pembacaan permohonan PK yang sudah diajukan kemarin. Oke, tahapannya Pak, itu seperti apa sih? Apakah memang akan jadi sidang yang panjangkah PK ini? Karena kan kalau kita melihat ini akan diputuskannya di MA ya? Betul. Seperti apa yang nanti akan dijalani oleh Saka Tatal di PK ini? Setelah ini mungkin akan ada pemeriksaan terkait dengan bukti. Apakah ada dihadirkan keterangan saksi atau ahli. Dan terakhir adalah langsung bicara tentang berita acara yang akan disampaikan oleh pendapat hakim nanti yang akan diputus melalui makam agung. Jadi mereka hanya menyidangkan saja, bahasa kemarin kan Ibu Ketua Majelis Hakimnya sudah sampaikan. Kita hanya menyidangkan perkaranya, tetap yang memutus, itu domain kewenangannya adalah di makam agung. Jadi perkaranya tidak kemudian disidangkan secara kompleks seperti di pengadilan tingkat pertama. Itu sehingga membedakan antara PK dengan pengadilan tingkat pertama. Karena dalam konstruksi hukum acara pidana ada istilahnya upaya hukum. Nah upaya hukum itu terbagi dua ya, biasa dan luar biasa. Seperti yang disidangkan di PN dan banding itu masuk dalam konstruksi hukum biasa. Tapi dalam PK ini masuk ke upaya hukum luar biasa. Kalau tidak sekompleks seperti peradaan tingkat pertama, artinya seberapa penting atau seberapa besar sih Pak goals dari PK ini terhadap orang-orang mungkin seperti Sakatatalin? Karena ini adalah upaya terakhir Mbak Okta. Ini upaya terakhir berarti tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Cuma ini saya kalau tidak salah mencatat ada dilematisasi ya ketika kita bicara tentang ada putusan MK yang tidak membatasi PK. Kalau saya tidak salah ya. Tapi dalam konteks yang lain di Mahkamah Agung diatur itu bahwa PK misalnya hanya boleh diajukan satu kali saja. Nah ini kan bicara satu kepastian hukum di tingkat Mahkamah Agung di putusan Mahkamah Konstitusi. Itu menyoal masalah bahwa ketika orang ingin mencari keadilan jangan dibatasi. Ini tinggal bagaimana penerapannya. Nah kalau yang kita lihat selama ini ya PK di atas PK, saya bahasakan begitu ya. Itu mungkin tidak ada. Harusnya memang tidak ada. Agar itu sekali saja. Sehingga walaupun ini hanya bicara pada tataran penerapan hukum, maka harus melihat betul katakanlah konstruksi berpikir mengapa diajukan PK. Diajukan PK kan alasannya ada novum tadi ya, bukti baru. Ada pertentangan antar putusan. Ada kemudian ditemukan adanya kekilafan atau kekiluran hakim yang nyata. Nah ini bisa saja misalnya ada bukti yang diajukan tapi tidak dipertimbangkan. Atau misalnya ada saksi yang kunci sebenarnya yang bisa kalau dia dipertimbangkan dalam putusan kemarin itu bisa merubah isi putusan tapi tidak kemudian disertakan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Maka bisa dikatakan kekilafan. Nah bicara kekilafan juga itu kan berarti konstruksinya tidak sengaja. Bukan kesengajaan. Sehingga kita jangan melihat anasirnya terlalu jauh ya. Apalagi sekarang ada kasus Ronald Tanur itu ya. Yang heboh juga viral karena putusannya bebas. Nah ini juga kita menjaga jangan langsung melihat isi putusannya. Karena sistem peradilan pidana itu ada tiga level Mbak Okta. Ada tingkat penyidikan kalau di yang umum biasanya ada di kepolisian. Penuntutan di kejaksaan. Dan juga bicara tentang pemeriksaan dan memutus perkara itu di pengadilan. Tiga ini harus benar semua. Nah kalau dalam kasus mengapa kemudian diajukan PK. Jangan-jangan pemeriksaan fakta, kelengkapan fakta, mencepi penyediaan bukti itu tidak profesional. Sehingga kemudian ditemukan lah seperti kasus PG Setiawan sebelum masuk ke PKH Sakata Tal itu ya kan saling berkelaitan ini. Itu kemudian ternyata kalah tuh Pol Lejabar melawan PG Setiawan. Nah ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Yang harus diperbaiki dari pendekatan mekanisme prosedural. Jangan sampai anggapannya karena ini sifatnya prosedural, ya sudah biasa saja begitu. Dia nggak paham bahwa implikasinya luar biasa. Apalagi kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini bisa bicara tentang kepercayaan hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jangan-jangan orang beranggapan bahwa orang yang dihukum karena kasus PG Setiawan dan lain sebagainya ini mulai berpikiran orang yang dihukum di lapas itu tidak semua orang yang bersalah. Jangan-jangan ada prosedur hukum yang dipaksakan, yang diabaikan, sengaja tidak dibuat secara sungguh-sungguh. Bahasa saya sungguh-sungguh agar ini tidak kemudian mengatakan bahwa ada indikasi oknum yang bermain dengan kesengajaan. Tapi kalau kita bicara dalam profesionalisme, proporsionalitas, itu yang harusnya dilakukan oleh penegak hukum agar tidak terjadi lagi kasus-kasus semacam ini. Dan harusnya juga dibaca datanya, apakah di tingkat PK itu berapa jumlah perkara yang sudah sampai di tingkat PK. Agar ini bisa kita perbaiki. Berarti ada yang salah dengan penerapan fakta di persidangan di bawahnya. Ini agar jangan sampai terlalu besar banyak perkara yang menumpuk di kasasi, di PK begitu. Oke artinya ini bisa jadi pertaruhan lah ya Pak ya terkait dengan trust dari masyarakat juga soal. Nanti kami akan lanjutkan usaha jeda Pak Herit. Jadi tetap apa bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.